Pendekar patung emas jelit 33. Bangsat cilik bentaknya sambil tertawa seram kau memang betul-betul seorang manusia berbakat alam yang sukar ditemui di antara bulin, kau berhak bermain-main dengan lohu. Ha 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 titik ha 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 sebentar lagi kau bakal tahu bukan saja aku punya hak untuk bermain dengan dirimu bahkan mempunyai kekuatan pula untuk membereskan dirimu sahuti dan sambil tertawa terbahak-bahak. Leng Huih segera menggetahkan taagannya mencabut keluar pedang panjang dari sarungnya sambil melemparkan sarung pedangnya ke samping serunya dengan suara yang amat keras. Ayoh mulai serang. Tunggu sebentar tiba-tiba Wichitsu berteriak mencegah. Dia segera berjalan ke samping Tiden dan mengulapkan tangannya minta dia orang mengundurkan diri, lalu kepada Leng Huih ujarnya sambil tersenyum. Kiau tahu dari benteng kami sudah melayani dua kali pertandingan, kali ini seharusnya adalah giliran lohu. Sinar metu yang amat buas dari Leng Huih berkelebat beberapa kali, dia lantas mengangguk. Bagus, bagus sekali, lohu dari dulu memang mempunyai maksud untuk terjadinya satu peristiwa seperti ini hari sahutnya sambil tertawa seram. Dengan perlahan dua Wichitsu mencabut keluar pedang panjangnya, dia tersenyum tawar. Saudara mempunyai julukan sebagai iblis nomor satu di dalam bulim, sekalipun di antara kita berdua tidak ada ikatan sakit bati tetapi demi melenyapkan bibit bencana untuk bulim lohu sudah ambil keputusan untuk melenyapkan kau dari muka bumi, karena itulah nanti kalau turun tangan kau pun tidak usah sungkan dua lagi. Baik teriak Leng Huih tertawa seram dengan kerasnya. Ini hari juga kita tentukan siapa yang menang siapa kalah, kita lihat saja setelah hari ini seluruh bulim adalah milikmu atau milik lohu. Hehehe, kiranya saudara ingin kerajai seluruh sungai telaga, tidak tertahan lagi Wichitsu tertawa dingin. Tidak salah, urusan ini bukannya tidak dapat dikerjakan sekalipun kau dapat membinasakan lohu jangan harap kau dapat merajai seluruh bulim, haruslah kau ketahui jago dua bulim yang kepandainya jauh melebihi lohu pun masih amat banyak sekali. Hehehe, cuma ada dua orang saja, yang satu adalah si kakek pemalas Kekong Beng sedang yang lain adalah suhunya bangsa Cilik Siti itu, tetapi kedua orang ini aku rasa tidak terlalu sukar untuk dihadapi. haa titik haa titik haa titik haa titik lalu tahukah kau orang siapa sebetulnya suhu dari tikiau tau Wichitsu sambil tertawa terbahak dua. Lohu dapat menyelidikinya dengan seksama. Kau orang sama sekali tidak mengetahui siapakah suhu dari tikiau tau. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia orang tidak sukar untuk dihadapi? Tidak usah banyak omong lagi, ayoh, mulai serang bentak lenghuih tidak sabaran lagi kemudian mendesak maju satu langkah ke depan. Lohu lihat lebih baik kau saja mulai menyerang, tidak peduli kau bagaimana sombongnya di mata lohu kau orang tidak lebih cuma seorang cacat. Bagaimana lohu tega untuk turun tangan terlebih dulu terhadap seorang yang sudah cacat? Mendengar perkataan tersebut lenghuih benar-benar dibuat amat gusar, dia segera berpekek nyaring lalu membentak keras. Mulutmu jelek harus dihancurkan, lihat pedang. Tubuhnya berkelebat ke depan, sekonyong-konyong pedang panjangnya ditusuk ke hadapan dada Wichitsu. Kecepatan geraknya benar-benar membuat Tiden yang berdiri di samping pun merasa sangat terperanjat. Dia dapat melihat kecepatan gerak dari lenghuih tidak berada di bawah dirinya, karenanya dia mulai merasa khawatir terhadap keselamatan dari Wichitsu. Dia takut Wichitsu tidak sanggup menahan datangnya serangan yang begitu gencar dari lenghuih. Tetapi bagaimanapun Wichitsu adalah seorang ahli di dalam ilmu pedang, tampak tubuhnya sedikit miring ke samping dengan amat indahnya dia berhasil menggeserkan kedudukannya dan dengan amat cepatnya menghindarkan diri dari tusukan pedang lenghuih ini. Pokoknya dia pun berhasil juga untuk balas melancarkan satu tusukan mengarah badan musuhnya. Tusukannya ini amat aneh dan dasyat sekali, pedangnya dari arah bawah menuju ke atas menusuk leher dari lenghuih. Sebaliknya gerakan dari lenghuih untuk memecahkan datangnya jurus serangan itu pun sangat aneh sekali. Tampak sepasang kakinya tidak bergerak tubuhnya bagian atas menjatuhkan diri ke belakang pedang-pedangnya dengan mendatarkan dada ditusuk ke depan menutul tubuh pedang dari Wichitsu, kecepatannya luar biasa sekali. Sekali pandang saja Tiden dapat melihat kalau di dalam jurus serangannya ini secara diam-diam sudah terkandung satu serangan mematikan yang amat ganas sekali. Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah, pada waktu pedang panjang dari Wichitsu menyambar ke depan menangkis datangnya serangan dari lenghuih itulah mendadak lenghuih melancarkan satu jurus yang amat aneh. Pedangnya bagaikan ular dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat berturut-turut menusuk jalan darah Tiong Ting, Hun SWS serta tantian tiga buah jalan darah penting. Wichitsu tidak sempat menangkis datangnya serangan tadi, seketika itu juga diakna terdesak mundur tiga langkah ke belakang. Lenghuih segera mendesak ke depan pedang panjangnya bagaikan bayangan setan berkelebat ke atas ke bawah tak ada hentinya menyerang ke seluruh tubuh Wichitsu. Dalam hati Tiden merasa sangat tegang sekali, tidak kuasa lagi kepadanya Yosempak yang di sampingnya dia berbisik dengan suara yang amat lirih. Si bongko ini sungguh lihai sekali jalannya jurus pedang amat aneh dan ganas. Benar sahutnya Yosempak mengangguk. Katanya ilmu pedangnya ini dia dapatkan dari seorang Hwasyosi'ih yang amat lihai. Baru saja Tiden mau membuka mulut lagi mendadak dari dalam sarang musuh berkelebat datang tiga sosok bayangan manusia. Sewaktu dilihat lebih jelas lagi ternyata mereka adalah ketiga orang yang membawa pergi si sastrawan Banci serta Tian Sanjilang itu. Ketika memandang pula ke arah keenam orang yang ada di tengah kalangan tampaklah mereka dengan mata melotot sedang. Memandangi dirinya tajam dua. Di dalam hati dia segera tahu kalau mereka mempunyai maksud untuk mengerubuti dirinya berdua. Kepada diri Yosempak kembali ujarnya dengan suara yang perlahan. Nyoyo lociampu apa kau kenal dengan sekesembilan orang itu kenal titik kenal, sahut Nyo S.S.M. Pak dengan cepat, dari kiri. Kekanan adalah si kakek tak berbudi Ko Ching Leong, si ketemu tidak. Mujur Chin Hyong, si muka aneh leng Ang Lian, Kui Kok Ye Autong atau si siluman bocah dari lembah setan Ye U Si, atau si malaikat botak Ye U Sem San, Cihua Kui atau si sastrawan rambut merah Gong Pit Kei, sedang tiga orang yang baru datang itu adalah Anak buah dari si iblis bongkok apakah cuma ini saja yang lihai tanya Tiden kembali. Masih ada tujuh, delapan orang yang tidak datang mungkin orang-orang itu sudah mendapat perintah untuk turun gunung menyelesaikan sesuatu tugas. Dari antara kesembilan orang ini Nyo Lociampu apa percaya bisa sekaligus menghadapi berapa orang? Paling banyak cuma tiga orang saja sahut Nyo S.M. Pak setelah termenung berpikir sebentar, Tiki Yau Tau apakah mengira mereka bakal maju mengerubuti kita? Benar, coba kau lihat mereka sudah saling bertukar pandangan, aku rasa sebentar lagi mereka akan bergerak. Lalu Tiki Yau Tau sendiri bisa menerima berapa orang balik tanya Nyo S.M. Pak. Di dalam hati Tiden merasa dengan kekuatannya sendiri di dalam sekejap saja dia bisa menerima empat orang musuh, tetapi agar membuat pihak sana tidak merasa terlalu malu maka jawabnya. Bu Ampua sendiri pun cuma bisa menghadapi tiga orang saja, maka itu bila mana mereka bersemian bersama-sama menyerang kiranya kita bakal menemui kerepotan, kita harus menggunakan care yang paling cepat dan di luar dugaan turun tangan terlebih dulu membereskan dua orang dari antaranya. Coba kau lihat, mereka sudah datang tiba-tiba Nyo S.M. Pak berteriak dengan air muka berubah hebat. Sedikit pun tidak salah, si kakek tak berbudi Ko Ching Leong sekalian bersembilan bersama-sama mencabut keluar senjata tajamnya masing-masing kemudian dengan gagahnya berjalan mengbampiri diri Tid Ben serta Nyo S.M. Pak yang masih berdiri tak bergerak. Menanti setelah mereka hampir mendekati dirinya mendadak Tid Ben tertawa nyaring, hehehe titik hee, kalian ingin mengandalkan jumlah banyak untuk memperoleh kemenangan? Baru saja perkataan tersebut diucapkan keluar mendadak tubuhnya berkelebat ke depan, saking cepatnya sehingga orang lain tidak dapat melihat jelas tahu-tahu tubuhnya sudah berada di antara kesembilan orang itu. Di tengah berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan metu, terdengarlah dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa. Di ikui suara jatuhnya dua tubuh manusia ke atas tanah. Orang yang rubuh binasa di atas tanah adalah si setan rambut merah gongpit kei serta si naga bertanduk tunggal lalu cingsan bagian badannya yang terkena pedang adalah di atas kening serta pada lehernya, begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah napasnya pun ikut putus. Sebenarnya mereka pun sudah bersiap sedia untuk ikut maju mengerubuti Tid Ben berdua, mereka pun dapat melihat tubuh Tid Ben yang menerjang ke arah mereka tetapi walaupun sudah bersusah payah untuk menghindar keadaan masih tidak mengizinkan. Hal ini seketika itu juga membuat sisanya bertujuh jadi termangu-mangu. Sudah tentu mereka semua adalah jago-jago dari kalangan Hektu yang sering memperoleh kemenangan di dalam menghadapi pertempurannya, mereka semua berani menerjang dan berani beradu jiwa, setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya kesadarannya pun jadi pulih kembali, mereka mulai berteriak-teriak dan maju ke depan mengerubuti Tid Ben. Tampak bayangan golok serta pedang bergelebat memenuhi angkasa membuat pandangan jadi kabur, hanya dalam sekejap saja Tid Ben sudah terjerumus di dalam dengan keadaan yang sangat berbahaya sekali. Walaupun dia orang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi tetapi dengan kekuatan seorang diri mana mungkin dia dapat menahan serangan gabungan dari tujuh orang jagoan kelas satu dari kalangan Hektu ini, karena tujuh orang ada empat belas buah tangan sebaliknya dia orang cuma ada dua tangan saja. Dua tangan tidak mungkin bisa menahan serangan berbareng dari empat belas buah tangan. Nyuyo Sempak tidak berani berlaku ayal lagi, dengan menggerakkan pedangnya dia pun segera menubruk masuk ke dalam kalangan. Dengan menggunakan jurus Hong In Yong atau angin bertiupombak menggulung secara terpisah dan menyerang si siluman bocah dari lembah setan Yeusi serta si bisul merah Tiawiyah berdua. Dia orang adalah seorang ahli pedang yang sudah sangat terkenal di dalam bulim bahkan tenaga dalamnya amat tinggi sekali, si siluman bocah dari lembah setan Yeusi serta si bisul merah Tiawiyah mana berani memandang enteng musuhnya, berturut-turut. Mereka menggerakkan pedangnya menangkis datangnya serangan tersebut. Demikianlah dengan cepatnya Nyuyo Sempak sudah terjerumus ke dalam satu pertempuran yang amat seru sekali melawan si siluman bocah dari lembah setan Yeusi serta si bisul merah Tiawiyah. Beberapa jurus lewat dengan cepatnya, sewaktu dilihatnya Tiden yang harus melawan lima orang ternyata sudah terdesaku di bawah J.A.C. Ginsic. Dan ramendada di bawah angin, secara nendada dia sudah kirim satu tusukan ke arah si ketemu tidak mujur. Ayoh kemari seorang lagi bentaknya dengan keras. Kalian lima orang tua bangka mengerubuti seorang pemuda apakah tidak merasa malu? Bagus sekali, sahut si ketemu tidak mujur Chang Hyong sambil tertawa dingin. Kalau kau orang tidak ingin berumur panjang, aku si orang tua segera kirim kau pulang ke rumah nenekmu. Gada di tangannya dengan mengarah tepat kepalanya Nyuyo Sempak membacok ke bawah. Dengan adanya hal ini Tiden segera merasakan tekanan yang mendesak dirinya jauh lebih enteng lagi. Tempo hari sewaktu ada di dalam benteng Pek Kiampeo dia pernah membasmi habis ke-18 Malaikat Iblis dari si anjing langit rasa bumi. Sekalipun sekarang dia merasa si kakek tak berbudisi Malaikat Botak serta si Matukeranjang memiliki kepandayan silat yang jauh lebih tinggi dari ke-18 orang. Malaikat Iblis tersebut tetapi dia merasa untuk merebut kemenangan bukanlah suatu persoalan yang menyulitkan. Dugaannya sedikit pun tidak meleset, setelah berlalu puluhan jurus perlahan-lahan dia berhasil merebut posisi yang lebih baik lagi. Senjata yang digunakan si kakek tak berbudi empat orang adalah toya, pedang, cambuk serta kipas, mereka yang melihat Tiden dari kedudukan banyak bertahas sedikit menyerang, makin lama berubah jadi kedudukan banyak menyerang sedikit bertahan hatinya. Mulai merasa terkejut bercampur gusar, empat macam senjata bagaikan titiran air hujan dan tiupan angin topan dengan gencarnya menyerang tubuh Tiden. Di dalam sekejap saja lima puluh jurus sudah berlalu dengan cepatnya, walaupun si kakek tak berbudi berempat masih berada di atas angin tetapi toya, pedang, cambuk serta kipas. Terus empat macam senjata tajamnya untuk menjiwit ujung baju dari Tiden pun tidak sanggup. Saat ini Wichitu serta si iblis bongkokling huih pun sedang bertempur dengan amat serunya, untuk beberapa saat lamanya tidak dapat ditentukan siapa yang kuat siapa yang lemah. Sebaliknya Niyo Sempak ada sedikit tidak kuat menahan serangan musuhnya, ilmu pedangnya amat lihai sekali tetapi dikarenakan usianya yang sudah lanjut ditambah pula badannya sudah mulai lemah, setelah bergebrak mendekati ratusan jurus gerakannya mulai menjadi perlahan, kelihatannya dia sudah tidak ada harapan lagi untuk merebut kemenangan. Tiden, yang melihat akan hal ini diam-diam di dalam hati merasa amat cemas sekali mendadak dia bersuit panjang, jurus pedangnya berkelebat semakin cepat lagi menerjang musuh-musuhnya. Tiba-tiba si malaikat botak Yeu Semsan mendengus berat, dengan terhuyung-huyung tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang, dari kaki kirinya mengucur keluar darah segar dengan amat derasnya jelas dia sudah tersambar pedang dari Tiden. Tiden yang serangannya mendapatkan hasil semangatnya semakin berkobar, pedang panjangnya dengan mengikuti gerakannya menekan ke bawah kemudian laksana serentetan sinar kilat dengan cepatnya membabat sepasang kaki dari si kakek tak berbudi. Dengan terburu-buru si kakek tak berbudi meloncat menghindar, sepasang tangannya mencekal toya besinya semakin kencang kemudian dengan mengarah kepala Tiden membacok ke bawah. Jurus serangannya amat kuat dan dasyat, gerakannya pun cepat bagaikan sambaran kilat. Tiden tertawa dingin mendadak tubuhnya miring ke samping kemudian berputar ke arah kanan, pedangnya dari gerakan membacok diubah jadi gerakan menusuk dengan menggunakan jurus. Huan Leong Chihau atau naga membalik menusuk macan berbalik menerjang si matuk keranjang sukan hei terdengar dia berpekik aneh kemudian dengan gugupnya mengebutkan kipasnya menangkis datangnya serangan tersebut tetapi akhirnya dia tidak berhasil juga untuk menghindarkan diri dari seluruh serangan tersebut. Pinggangnya dengan kerasnya kena tertusuk pedang Tiden. Aduh uh uh tanda seru. Dengan amat terperanjatnya dia berteriak keras kemudian ujung kakinya menutul permukaan tanah dengan cepatnya mengundurkan diri sejauh dua kaki ke belakang, kedua tangannya menekan menutupi luka pada pinggangnya kemudian dengan terbirit-birit melarikan diri ke dalam sorangnya. Si malaikat botak Ye Usam Sian pun tidak berani bertempur lebih lama lagi cambuknya dengan cepat disambar ke bawah kemudian dengan menyeret kaki kirinya yang terluka mengikuti dari belakang si matuk keranjang, mengundurkan diri ke dalam sarang dengan tergesa dua. Dengan demikian orang yang mengerubuti diri Tiden kini tinggal dua orang saja yaitu si kakek tak berbudi serta si muka aneh. Tiden merasa semakin enteng lagi, serangan yang dilancarkan semakin ganas lagi, seketika itu juga membuat si kakek tak berbudi serta si muka aneh terdesak mundur terus dan tidak kuat untuk bertahan lebih lanjut. Tetapi pada saat itulah Niyo Sempak berhasil dipukul kaki kanannya oleh gada dari si ketemu tidak untung canghi yang sehingga terjatuh ke atas tanah. Senjata siluman bocah dari lembah setan Iye Usi adalah sepasang tombak pendek, ketika dilihatnya Niyo Sempak rubuh ke atas tanah dia segera tertawa aneh. Dengan mengambil kesempatan ini sepasang tombaknya dengan disertai tenaga yang dasyat ditusuk ke atas lambung Niyo Sempak. Bila mana tusukannya ini mendapatkan hasil maka seketika itu juga seluruh isi perut dari Niyo Sempak akan berserakan di atas tanah. Tetapi pada saat yang amat kritis itulah mendadak si siluman bocah dari lembah setan Iye Usi menjerit ketakutan, tubuhnya dengan sempoyongan mundur satu kaki lebih kemudian rubuh ke atas tanah tak bergerak lagi. Tepat pada bagian ulu hatinya tertancaplah sebuah gagang pedang yang menembus sampai pada punggungnya. Matinya amat cepat sekali, begitu tubuhnya menggeletak di atas tanah sepasang matanya mendelik keluar dan tidak bernyawa lagi. Orang yang baru saja turun tangan melancarkan serangan itu bukan lain adalah Tiden adanya. Tiden yang melihat Niyo Sempak rubuh di atas tanah dikarenakan jaraknya ada tiga kaki jauhnya di dalam keadaan cemas dalam hati segera mengambil keputusan untuk menyambitkan pedangnya guna menolong nyawa dari Niyo Sempak. Begitu pedangnya disambitkan ke depan tubuhnya ikut menubruk maju ke depan tubuh Niyo Sempak. Telapak tangannya bagaikan kilat cepatnya dihantam ke depan menghajar dada dari si ketemu tidak mujur. Si ketemu tidak mujur yang dikarenakan melihat si siluman bocah dari lembah setan Yeusi secara tiba-tiba menemui ajalnya terkena sambitan pedang pada saat ini saking terkejutnya sudah dibuat termangu-mangu, maka itu sewaktu pukulan Tiden menyambar datang ternyata dia sudah lupa untuk menangkis maupun menghindar. Berat titik dengan disertai suara yang amat keras tubuhnya terpukul pental ke atas udara, serem tetan darah segar pun mengikuti melayang sang tubuh memancar keluar dari mulutnya. Sewaktu tubuhnya mencapai tanah dia sudah tidak bergerak lagi. Sebaliknya si bisul merah Tiawih yang melihat kehebatan Tiden laksana malaikat dari angkasa saking takutnya dia tidak berani bergerak lebih lanjut, sepasang kakinya menutul permukaan tanah kuat-kuat kemudian mengundurkan diri beberapa kaki jauhnya. Si kakek tak berbadi serta si muka aneh pun tidak berani maju kembali, dengan perlahan mereka mulai menggeserkan kakinya ke belakang, agaknya mereka bermaksud untuk molor pergi. Melihat sikap mereka itu Tiden segera mendesak tiga langkah ke depan. Heee titik heee titik jangan lari bentaknya sambil tertawa dingin. Kalian bertiga harus bertempur lagi dengan aku. Air muka si kakek tak berbadi seketika itu juga berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, mendadak dia putar tubuh kemudian bagaikan segulung asap berlalu dengan tergesa-gesa dari sana. Si muka aneh serta si bisul merah yang melihat si kakek tak berbadi melarikan diri sudah tentu tidak berani berdiam lebih lama lagi di sana. Mereka pun dengan cepat melarikan diri terbirit-birit dari kalangan. Tiden segera tertawa terbahak-bahak kemudian baru putar badannya dan berkata kepada Nyo Sempak. Bagaimana dengan luka Nyo Lociampu? Nyo Sempak tidak menjawab, sepasang matanya dengan terbelalak lebar-lebar melototi diri Tiden beberapa saat lamanya dia orang benar-benar dibuat melomo. Lama sekali baru terdengar dia orang menghela nafas panjang kemudian gelengkan kepalanya berulang kali. Oh oh oh! Tian, kepandaian silat dari Kiao Tau ini sebetulnya dilatih dengan kera bagaimana? Tiden cuma tersenyum tidak menjawab, dia segera maju ke depan membimbingnya bangun. Hehehe, masih untung kakiku tidak sampai putus, ujar Nyo Sempak kemudian sambil tundukan kepalanya memperhatikan kaki kanannya. Ombak belakang sungai Tiangkeng mendorong ombak di depannya, manusia baru menggantikan manusia-manusia lama, perkataan ini ternyata sedikit pun tidak salah. Lolap memang sudah terlalu tua. Tiden yang melihat dia tidak menemui cedera yang berarti segera menoleh memandang ke arah pertempuran yang masih berlangsung dengan sengitnya antara Wichitu dengan Lengho Ih, ketika melihat mereka masih bertempur dengan begitu ramainya tak terasa dia sudah tersenyum. Mereka benar-benar sepasang musuh yang bagus ujarnya. Tidak bantah Nyo Sempak dengan cepat. Si iblis bungku. Hampir kalah. Coba kau lihat keringat sudah mulai mengucur. Membasai keningnya, sebaiknya keadaan Wipo Ocu masih biasa saja seperti sedia kalah titik. Tidak salah, si iblis bungkuk tidak bakal bisa bertahan seratus jurus lagi. Tetapi, ujar Nyo Sempak dengan suara yang amat lirih. Bila mana dia ingin melarikan diri agaknya Wipo Ocu tidak bakal bisa menghalangi dirinya. Tiden segera mengangguk tanda menyetujui pendapat ini, dia pun sudah bisa melihat kalau Lengho Ih adalah seorang manusia yang luar biasa. Bila mana dia orang dibandingkan dengan diri si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan, dia orang memang jauh lebih tinggi satu tingkat darinya. Terdengar dengan perlahan Nyo Sempak menghela nafas panjang, lalu gumamnya seorang diri, bila mana iblis ini tidak dibasmi maka dia merupakan satu bencana yang tak terhingga di kemudian hari. Tadi dia bilang mau bertempur mati-matian melawan Po Ocu, entah benar tidak perkataannya itu. Menurut penglihatan lolap dia tidak bakal mau bertempur mati-matian melawan Wipo Ocu, dia pasti akan melarikan diri sahut Nyo Sempak tertawa. Tetapi dia tidak akan berhasil meloloskan dirinya. Perkataannya yang gagah dan tegas ini menunjukkan kalau di dalam hatinya dia sudah berniat untuk membasmi si iblis bungkuk Lengho Ih tersebut. Selesai berkata dia segera berjalan menuju ke depan mayat dari sisi luman bocah dari lembah satan dan mencabut keluar pedangnya, setelah membersihkan darah yang menempel pada tubuh pedang itu dia baru kembali lagi ke samping badan Nyo Sempak. Tik Yau Tawini hari sudah menolong lolap lolos dari kematian, entah lolap harus berbuat bagaimana untuk membalas budemu yang besar itu ujar Nyo Sempak kemudian sambil memandang diri Tiden Tajam 2. O-O-O-O-O-O-56 Nyoyo Lociampu kau tidak usah begitu Sungkan 2, membasmi kaum penjahat dan menolong sesamanya adalah tugas kami, buat apa Lociampu memikirkannya di dalam hati seruti Tiden dengan cepat. Pada saat itulah mendadak terdengar si iblis bungkuk Lengho Ih yang ada di dalam kalangan berteriak keras, dengan cepat dia menoleh ke arah tengah kalangan. Tampaklah pada saat itu si iblis bungkuk Lengho Ih sedang melayang ke belakang untuk mengundurkan diri. Sejak semula Tiden sudah memperhatikan dirinya, begitu melihat dia mengundurkan dirinya ke belakang dengan cepat tubuhnya bergerak, maju ke depan untuk menghalangi perjalanan mundurnya. Hei bungkuk mati hidup belum ditentukan kah sudah ingin lari? Tanda tanya bentaknya keras F. Di bagian dada dari si iblis bungkuk Lengho Ih sudah tergores sebuah luka yang panjang, darah segar menetes keluar membasai bajunya jelas dia audah berhasil dilukai oleh hujung pedang dari Wichi itu. Ketika dilihatnya Tiden menghalangi jalan mundurnya, pada air mukanya jelas menampilkan rasa gusarnya yang amar sangat. Siapa yang menghalangi aku mati bentaknya dengan keras? Pedang di tangannya dengan kecepatan yang luar biasa ditusuk ke dada Tiden. Dengan cepat Tiden menggeserkan badannya ke samping, pedangnya dengan menggunakan jurus Giyok Ti Heng Chui atau Seruling Pualem berbunyi alun, membabat pinggangnya. Siapa tahu jurus serangan yang baru saja dilancarkan oleh Lengho Ih ini cuma sebuah jurus tipuan belaka, baru saja menyambar sampai di tengah jalan mendadak tubuhnya menyingkir ke samping untuk kemudian berkelebat pergi. Tiden segera tertawa terbahak dua bagaikan bayangan setan dia mengikuti dari belakangnya dan menghalangi di depannya. Kau tidak bakal bisa lolos dari sini teriaknya keras samlil membabat pedangnya ke depan. Lebih baik kau tinggal di sini untuk baik dua bergebrak dengan aku saja. Baik. Lohu akan mengadu jiwa dengan kau bangsa cilik bentak Lengho Ih dengan gusarnya sambil menangkis datangnya serangan itu. Di tengah suara teriakannya yang amat nyaring kembali dia melancarkan tujuh kali tusukan mengancam tubuh Tiden. Tiden harus mengundurkan diri tujuh tindak baru berhasil memecahkan ketujuh buah serangan dasyatnya itu, dengan cepat dia balas melancarkan tujuh buah serangan dasyat pula mendesak dia orang sehingga terpaksa mundur tujuh delapan tindak ke belakang. Wicitu Taudi dan tidak bakal menderita kekalahan di tangan Lengho Ih karenanya di dalam hati dia merasa berlega hati, dia segera berjalan mendekati diri Nyo Sempak dan tanyanya dengan penuh perhatian. Agaknya tadi Nyo Heng terluka, bagaimana? Tidak mengapa-tidak mengapa sahut Nyo Sempak sambil gelengkan kepalanya? Sedikit aku berlaku ayal kaki kananku terkena satu kali gebukan dari gadanya sih ketemu tidak mujur. Masih dapat berjalan bisa. Kalau begitu mari kita serbu ke dalam sarangnya dan sekalian membakarnya. Tetapi menang kalah di antara mereka belum ketahuan, bagaimana kita? Seru Nyo Sempak sambil menuding ke tengah kalangan di mana Tiden serta Lengho Ih sedang bergebrak dengan amat serunya. Kau tidak usah menaruh rasa khawatir terhadap diri Tiki Yau Tau Potong Wicitu dengan cepat tidak sampai seberapa lama dia sudah dapat membereskan musuhnya. Bukan begitu, maksud lolap bila mana kita meninggalkan tempat ini dan anak buahnya bersama dua mengerubuti diri Tiki Yau Tau bukan keurusan akan beraber? Justru dikarenakan takut anak buahnya menyerbu ke sini dalam jumlah yang besar maka aku orang siwi bermaksud untuk menerjang dulu ke dalam sarangnya dan hancurkan seluruh orang yang ada di sana. Nyo Sempak termenung berpikir sebentar akhirnya dia mengangguk. Baiklah mari kita masuk. Demikianlah dengan cepat mereka berdua berkelebat menaiki tangga di depan sarang tersebut kemudian menerjang masuk ke arah dalam. Leng Huih yang melihat Wicitu serta Nyo Sempak menerjang masuk ke dalam sarangnya dan dia segera tahu mereka hendak menghancurkan seluruh isinya tidak terasa lagi di dalam hati merasa tarkejut bercampur gusar. Dia meraung keras, berturut dua pedangnya di babat ke depan memaksa mundur Tiden ke belakang kemudian dengan meminjam kesempatan itu hendak menerjang masuk pula ke dalam sarang tersebut dan mencegah Wicitu berdua menghancurkan gerakannya. Sudah tentu Tiden tidak akan membiarkan dia orang mengundurkan diri dari sana, di tengah suara tertawanya yang amat keras tubuhnya segera meloncat ke atas mengejar dari belakang. Sekali loncat Leng Huih sudah mencapai tiga kaki jauhnya, ilmu meringankan tubuhnya jelas sangat hebat, tetapi baru saja sepasang kakinya mencapai atas tanah Tiden pun dalam waktu yang bersamaan melayang lima depa di hadapannya, pedang panjangnya dengan amat gencar melancarkan serangan mendesak dirinya membuat dia orang kembali terkurung di dalam bayangan dua pedang yang amat rapat itu. Sekali lagi mereka berdua bergebrak beberapa jurus banyaknya di atas tangga itu. Leng Huih yang melihat dia tidak berhasil meloloskan diri tidak kuasa lagi segera memaki dengan gusarnya. Neneknya titik anak anjing lohu dengan kalian benteng pek, kiam peo ada sakit hati apa kenapa kalian mau membasmi kami sampai ke akar duanya? Kami benteng pek, kiam peo selalu mengutamakan sifat pendekar untuk membasmi kaum penjahat yang mengacau ketenteraman bulin, selamanya kami menganggap kaum penjahat sebagai musuh dua kita yang harus dibasmi ujar Tiden sambil tertawa berat. Leng Huih setelah berhasil menangkis beberapa jurus serangan, mendadak tubuhnya meloncat ke atas kemudian berjumpalitan di tengah udara dan melayang turun di tangga yang lebih depan. Dengan cepat Tiden meloncat mengejar. Mau pergi boleh saja, tetapi sebuah tanganmu harus ditinggal serunya sambil tertawa nyaring. Mendadak Leng Huih putar badannya dan mengayunkan tangannya ke belakang. Barang ini kau terimalah teriaknya sambil tertawa keras segenggam kapur dengan cepatnya menyambar datang. Tiden menduga dia orang sedang menyambitkan senjata rahasia ke arahnya tetapi sama sekali tidak menyangka kalau senjata rahasianya adalah segenggam kapur yang khusus digunakan untuk melukai mata, dikarenakan jaraknya terlalu dekat baru saja dia bermaksud menutup matanya keadaan sudah terlambat. Ada sebagian kecil dari kapur itu sudah tepat menghajar matanya sehingga terasa amat perih. Metu adalah bagian badan yang paling lemah, setiap jago bulim yang terkena kapur tersebut bila mana bukannya untuk sementara akan jadi buta maka untuk selamanya dia tidak dapat melihat lagi, karenanya keadaan seperti itu sangat berbahaya sekali. Sudah tentu Tiden tidak terkecuali, dia merasakan sepasang matanya amat sakit, seketika itu juga pandangannya jadi gelap tak dapat melihat suatu apapun. Rasa terperanjatnya kali ini benar dua luar biasa, dengan gugup dia menghentikan gerakannya dan meloncat turun dan atas tangga. Dikarenakan dia orang tak dapat melihat suatu apapun, begitu mencapai permukaan tanah seketika itu juga tubuhnya jatuh terjemkang tak dapat bergerak. Melihat hal itu lenghuih jadi amat girang sekayu, dengan cepat dia menubruk ke bawah. Bangsat cilik, serahkan nyawamu bentaknya sambil tertawa keras. Pedangnya digetarkan dengan cepat mengarah hulu hati Tiden, dia menyerang ke arah bawah. Walaupun sepasang metel, Tiden sudah jadi buta tetapi telinganya masih tajam dan dapat membedakan datangnya angin serangan. Dengan gesitnya dia menggelinding ke samping menghindarkan diri dari tusukan pedang tersebut, diikuti tubuhnya meloncat ke atas dengan mengikuti arah datangnya angin serangan tadi menyapu ke depan. Serangannya kali ini mengancam sepasang kaki dari lenghuih. Kecepatan serangannya amat dasyat seperti menggunakan metu yang normal. Dengan lekas lenghuih meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari babatan itu, pada wajahnya segera tersunggihlah satu senyuman yang amat buas dan ganas sekali. Heee.bangsat cilik kau masih ingin mempamerkan kepandayanmu ejeknya dingin. Air muka Tiden amat tawar sekali, dengan perlahan-lahan dia menekukan kaki kirinya ke bawah sehingga membentuk gaya setengah berlutut. Pedang panjangnya dilintangkan di depan dada memperhatikan sikap menanti serangan. HMM, sekarang adalah kesempayan yang baik buatmu, ayuh maju serunya dingin. Dengan diam dua lenghuih bergeser tiga langkah ke samping kemudian secara diam dua menusuk ke arah pinggangnya, menanti ujung pedangnya sudah berada satu dua cun dari pinggangnya dia baru membentak dengan keras. Awas! Mendadak tubuh Tiden berputar setengah lingkaran, di dalam keadaan yang amat kritis dia sudah membabat pedangnya ke samping memukul miring serangannya itu, kemudian dengan mengikuti gerakan badannya seng pedang membacok ke arah dadanya. Gerakannya amat keras dan aneh sekali. Dengan terburu dua lenghuih meloncat mundur ke belakang. HEE.HEE, bangsa cilik teriaknya sambil tertawa seram, aku mau lihat kau masih bisa terima berapa jurus serangan dari lohu. Selesai berkata tubuhnya bergerak maju lagi melancarkan serangan ganas. Dengan mengandalkan pendengarannya Tiden segera menggerakkan pedangnya menangkis serangan tersebut, semakin lama dia merasa semakin tidak tahan akhirnya terpaksa dia meloncat bangun untuk menghindar. Lenghuih tidak mau memberi kesempatan buatnya untuk bertukar napas tubuhnya sekali lagi menubruk maju ke depan. Serangannya pun semakin lama semakin gencar semakin lama semakin dasyat. Hei bangsa cilik teriaknya sembari menyerang sembari tertawa seram. Ini hari kau sudah membinasakan empat orang anak buah dari lohu, sekarang lohu mau tabas putus sepasang tangan serta sepasang kakimu terlebih dulu untuk membalaskan dendam atas kematian dari mereka berempat. Tanda petik. Tiden dengan sekuat tenaga menahan datangnya serangan itu, sembari bertempur tangannya yang lain segera mengucap matanya berusaha untuk mengembalikan penglihatannya tetapi sekalipun sudah berusaha amat lama dia semakin merasa matanya semakin sakit sehingga tak terasa lagi di dalam hati dia menghela napas panjang. Sudahlah pikirnya kemudian, Tidak aku sangka aku tidak ini hari harus menemui ajalnya di tangan si iblis bungkuk ini tetapi titik bagaimana aku boleh mati dengan sama sekali tidak berharga ini. Aku harus mengadu jiwa dengan dirinya. Baru saja berpikir sampai di situ mendadak dia merasakan lengannya amat sakit sekali agaknya lenghuih sudah berhasil menggores luka lengannya. Masih untung luka tersebut tidak terlalu berat, dengan tergesa-gesa dia angkat badannya untuk menangkis. Teraang titik Dengan tepatnya dia berhasil memukul ke samping pedang dari lenghuih, dia tidak mau membuau kesempatan lagi tubuhnya dengan cepat bergerak maju mendesaknya lebih lanjut. Sebaliknya lenghuih tidak mau mengadu jiwa dengan dirinya, ketika dilihat tempat kedudukannya sudah diketahui dengan cepat tubuhnya meloncat ke samping. Kemudian dengan perlahan-lahan dia memutar ke belakang badan Tiden, sambil meringankan tindakannya dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia mendesak maju kembali. Tiden dengan pusatkan seluruh perhatiannya mendengar, dikarenakan tidak mendengar juga pihak lawannya menyerang. Yang terpaksa dia putar badannya melancarkan serangan dengan menggunakan jurusia Ken Patuan atau delapan penjuru petempur malam. Lenghuih tetap berdiam di tempat sama sekali tidak bergerak. Lenghuih, kau terlalu tolol maki Tiden kemudian sambil menghentikan gerak kami. Bagaimana sudah begitu lama kau? Masih belum sanggup untuk membinasakan diriku? Di dalam hati Tiden tahu dia hendak melancarkan serangan bokongan kepadanya karena itu di dalam hati dia pun segera mengambil keputusan untuk dengan siasat melawan siasat. Dia akan berdiri tenang menunggu datangnya serangan musuh, menanti pedangnya sudah menempel badannya dengan menggunakan saat yang amat kritis itulah dia hendak balas melancarkan satu serangan beradu jiwa dengan dirinya. Karena itu keadaannya jadi semakin tegang lagi, dengan dinginnya dia berdiri menanti. Lenghuih yang melihat pihak lawannya pun hendak menggunakan tenang malawan tenang semakin tidak berani bergerak lagi, sepasang matanya yang buas dengan cepatnya berputar-putar, mendadak dengan perlahan-lahan dia berjongkok memungut sebuah batu kemudian dengan perlahan-lahan bangkit dan meniambitkan batu itu ke depan tubuh Tiden. Pelook dengan disertai suwata yang amat nyaring batu itu tepat terjatuh di hadapannya. Tubuh Tiden segera kelihatan bergerak amat keras. Tetapi dia pun tidak turun tangan, dia hendak menanti sampai pedang pihak lawan menempel badannya dia baru melancarkan serangan balasannya. Sebaliknya Lenghuih menduga Tiden pasti akan terkena pancingannya dan turun tangan melancarkan serangan, karena itu begitu melihat badan Tiden sedikit tergetar dengan cepat dia ayunkan pedangnya menyerang lengan sebelah kanan dari Tiden. Dia tetap mempunyai rencana untuk membacok putus tangan serta kaki Tiden dulu kemudian baru membinasakan diri Tiden dengan perlahan-lahan. Tampaklah sinar pedang berkelebat menyilaukan meta, pedangnya dengan amat tepat sekali berhasil membacok lengan kanan dari Tiden. Sedang Tiden pun dengan menggunakan saat pedang tersebut menempel badannya mendadak dia putar pedangnya dari bawah ketiak kanannya menusuk ke arah belakang. Ada titik. Suara teriakan ngeri yang mendirikan bulu Roma segera bergema keluar dari mulut Lenghuih. Tiden segera merasakan kalau pedangnya dengan amat tepat sekali berhasil menusuk lambung lawannya, di dalam hati dia merasa sangat girang sekali, dengan cepat tubuhnya berputar ke belakang kaki kanannya dengan kecepatan yang luar biasa melancarkan tendangan kilat menghajar lambungnya. Kemudian sembari mencabut keluar pedangnya dia meloncat mundur satu langkah Dia sama sekali tidak mendengar suara rubuhnya pihak lawan Karena itu begitu ujung kakinya mencapui permukaan tanah dengan pusatkan seluruh perhatiannya Dia siap-siap menghadapi perubahan selanjutnya Tetapi walaupun sudah ditunggu beberapa saat lamanya masih belum terdengar juga suara rubuh maupun berjalannya lenghuih Di dalam hati diam dua dia merasa terkejut bercampur curiga Tidak kuasa lagi tanyanya dengan suara keras Hei bungkuk, kau sudah mati Lenghuih tidak menjawab Tadi dia merasakan pedangnya itu dengan amat tepat sekali berhasil menusuk lambung dari pihak lawannya Bahkan pedangnya menancap sangat dalam sekali Menurut keadaan biasa seharusnya pihak lawan sudah menemui ajalnya Tetapi kenapa dia tidak mendengar suara rubuhnya pihak lawan Karenanya di dalam hati dia merasa tidak paham pedangnya Segera dikibaskan kembali dengan menggunakan jurusia Kane Pethong atau delapan penjuru bertempur malam Akhirnya dia sama sekali menemui sasaran yang kosong Apa mungkin dengan membawa luka dia sudah melarikan diri pikirnya di dalam hati Bila mana memang demikian adanya maka tentunya dia meloncat pergi sewaktu aku mencabut keluar pedangku tadi Tanda tanya Berpikir akan hal ini rasa tegang yang mencekam di dalam hatinya pun menjadi kendor kembali Dia mulai merasakan lengan kanannya terasa amat sakit Ketika dia meraba dengan menggunakan tangannya saat itulah dia baru menemukan kalau luka pada lengannya itu tidak kecil Panjangnya ada dua cun dengan lebar tiga cun bahkan hampir melukai tulangnya Darah segar dengan tak henti duanya menetes keluar membasai bajunya Dengan cepat jari tangannya berkelebat menotok jalan darah yang dekat dengan tempat tersebut Setelah itu kepalanya didongak memandang ke arah sebelah sarang penjahat itu Secara samar dua dia merasakan ada sinar merah yang muncul di daerah sekitar tempat itu Tak kuasa lagi dia bergumam seorang diri Ah ah ah, itu tentu warna api Wichitu serta Nyo Sempak sudah membakar sarang perampok tersebut Berpikir sampai di situ mendadak telingani mendengar suara hiruk pikuk yang amat keras sekali berkumandang datang dari tempat kejauhan Jika didengar dari suara tersebut agaknya berasat dari anak buah dari si iblis bongkok yang sedang melarikan diri kocar kacir dari dalam seorangnya Ahm, bila mana di antara orang dua itu ada seorang jagoan yang melarikan diri melewati tempat ini dan melihat aku sedang terluka Berpikir akan hal ini dengan tergesa dua dia berjalan menuju ke sebelah kanan Dia masih ingat di sebelah kanas dari tempat itu terdapat sebuah hutan yang amat lebat Dia bermaksud untuk bersembunyi beberapa saat lamanya di dalam hutan itu Karena matu serta kedua luka di lengannya sudah sukar buatnya untuk bergebrak kembali Tetapi baru saja dia berjalan beberapa langkah mendadak terdengarlah suara tersampoknya ujung pakaian berkelebat dating dengan kecepatan yang luar biasa Dengan cepat dia putar badannya siap dua menghadapi sesuatu Tikiau tau kau kenapa? Suara dari wichitu Mendengar suara itu tiden segera menghembuskan napas lega dengan wajah yang menampilkan senyuman pahit dia berkata Gahu kau Wichitu yang melihat wajahnya sudah dipenuhi dengan kapur menjadi amat terperanjat sekali Dengan cepat dia berlari mendekat Kenapa matamu? Tanyanya dengan cemas Karena sedikit tidak waspada, mataku sudah terkena sambitan kapur dari si iblis bongkok Belum habis dia berbicara tiba-tiba terdengarlah suara dari Nyo Sempak berkumandang keluar dari belakang wichitu Ak-a-a-ah, kau sudah bunuh iblis ini teriaknya dengan keras Ak-a-a-ah, dia sungguh-sungguh sudah mati tanya Tiden kegirangan Kau, kau membinasakan dirinya setelah matamu dibutakan oleh nyatanya Wi Chitsu dengan terperanjat Benar sahuti dan mengangguk Dia ingin menabas tangan serta kaki dari Boampua Tetapi akhirnya Boampua berhasil menusuk dirinya Agaknya Boampua berhasil menusuk lambungnya Tidak serunya Sempak membenarkan kesalahannya Kau sudah menusuk ulu hatinya Oh oh, lalu mayatnya apa rubuh di sana benar Sungguh aneh sekali Gumam Tiden seorang diri Kenapa Boampua tidak mendengar tubuhnya rubuh ke atas tanah? Tentunya dia rubuh ke atas tanah dengan perlahan sahut Wichitu memberikan pendapatnya Matamu sudah tidak dapat melihat Benar, aku cuma bisa melihat sinar putih yang rada samar dua dan buram titik Wichitu dengan tergesa dua memasukkan pedangnya ke dalam sarung Kemudian serunya dengan cemas Mari, lohu gendong kau pulang ke dalam perkampungan Tidak menanti Tiden memberikan jawabannya dengan cepat Dia sudah menggendong badan Tiden dan lari menuju ke perkampungan Tiat Kiam Sancung Nyuyo Sempak sambil menenteng pedang segera mengikuti dari belakangnya Bagaimana dengan sarang mereka? Tanya Tiden kemudian di tengah jalan Sedang terbakar hebat Anak buah mereka sebanyak seratus orang sudah bubaran bagaikan buung titik Sahut Wichitu Di antara pembantu dua lenghuih kini cuma si kakek tak berbudi Si muka aneh serta si bisul merah Tiga orang saja yang berhasil meloloskan diri sambung Nyuyo Sempak lebih lanjut Boleh dikata pertempuran kita kali ini memperoleh kemenangan total Cuma saja Tiki Yau Tau sudah menderita luka Hal ini benar dua membuat lolap merasa tidak tenang Nyuyo Loh Ciam Pua buat apa mengucapkan kata dua tersebut Sedikit luka dari Bo Am Pua ini tidaklah seberapa buat apa Loh Ciam Pua merasa khawatir titik Tetapi bila mana sepasang metode dari Tiden Kiam Pua tidak dapat melihat kembali Maka titik Tanda petik Tidak dia dapat melihat lagi Selawichitu dengan cepat Setelah kembali ke dalam perkampungan nanti Asalkan dibersihkan beberapa kali dengan menggunakan air Maka dia bisa melihat kembali seperti sedia kala Semoga saja demikian Sambung Nyuyo Sempak sambil menghela nafas panjang Bila mana tidak dapat melihat juga tidak mengapa Nyawa dari Bo Am Pua pun ini didapat dari pungutan Ada apanya yang dapat disesali? Di dalam keadaan buta ternyata Tiki Yautau masih bisa melukai dan membinasakan Leng Huih Hal ini sungguh dua sukar untuk dipercaya Soal ini mungkin dikarenakan dia orang terlalu memandang rendah diriku Bila mana bukannya dia ingin membacok putus sepasang tangan serta kaki dari Bo Am Pua Kemungkinan sekali dia sudah berhasil membinasakan diri Bo Am Pua Mereka bertiga sembari berjalan sembari bercakap dua Tidak selang seperempat jam kemudian mereka sudah tiba di dalam perkampungan Tiat Semkyam Sancung Nyuyo Siih sekalian yang melihat Tiden menderita luka jadi merasa terkejut Dengan cepat mereka pada maju mengerubung dan menanyakan par soalannya Tetapi Nyuyo Sempak sudah mengulapkan tangannya menjegah tegurnya Nanti saja kita bicarakan lagi Sekarang cepat ambil beberapa piku lahir bersih Huan Cheng Kui serta Chia Puleng yang ada di kalangan dengan tergesa dua segera berlalu Kepada putranya Nyuyo Siih dengan cepatnya Nyuyo Sempak memberi perintah lagi Siih, cepatkah siapkan obat duaan dan menolong Tikiau tau balutkan lukanya Baik sahut Nyuyo Siih kemudian dengan tergesa gesa berlalu dari sana Beberapa saat kemudian Huan, Chiyo dua orang sudah mengambil empat pikulan air bersih Wichitu segera membimbing Tiden untuk berjongkok di hadapan air bersih itu dan serunya Mari masukkan kepalamu ke dalam air Tiden segera menurut dan memasukkan kepalanya ke dalam air Kapur yang di wajahnya setelah terkena seru segera pada buyar dari kawahnya Wichitu yang melihat air yang bersih itu sudah tercampur sehingga kotor segera ganti dengan air yang baru Sekarang coba kau membuka matamu dengan perlahan-lahan katanya Sekali lagi Tiden memasukkan kepalanya ke dalam air kemudian dengan perlahan-lahan membuka matanya Ternyata sedikit pun tidak salah, rasa sakit sudah semakin berkurang Kaput yang masih tertinggal di dalam mata pun sebagian besar sudah larut ke dalam air Ketika dia angkat kepalanya secara samar dua dia dapat melihat beberapa sosok bayangan yang kabur Dalam hati dia merasa sangat girang sekali A-a-a-koma sudah lebih baik kan Sudah dapat melihat Tanya Wichitu dengan cepat Masih sedikit kabur, tetapi sudah dapat melihat bentuk badan orang Coba ganti sepiku air lagi Setelah mencuci lagi dengan sebaskom air bayangan orang yang semula kelihatan kabur Kini jauh lebih jelas lagi, cuma saja jaraknya masih kelihatan jauh Wichitu yang melihat Nyiyoshi sudah membawa obat dua andatang ke sana lantas ujarnya Kemudian, sekarang balut dulu lukamu, setelah itu Lohu akan bantu mencucikan kembali matamu dengan perlahan Demikianlah dengan dibimbing oleh Wichitu, tidak dibaringkan ke atas sebuah pembaringan Wichitu serta Nyiyoshi sempak segera turun tangan sendiri mencucikan mulut luka itu kemudian baru diberi obat dan dibungkus dengan kain Kau sudah banyak mengalirkan darah, sekarang merasa bagaimana Tanya Wichitu tiba dua Sekarang aku merasa rada lapar Sahuti dan sambil tersenyum Ah 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 ah, seru Nyiyoshi empak tertahan, kepada putranya Nyiyoshi cepat ujarnya Siih, perjamuan telah dipersiapkan Sejak semula telah dipersiapkan sahut Nyiyoshi dengan sangat hormat Sekarang Tikiau tahu tidak dapat makan di meja perjamuan kau cepatlah bawa kemari makanan tersebut Nyiyoshi lantas menyahut dan berlalu dari sana Nyiyoshi tiba terdengar Wichitu berkata Di sini apakah ada kapas yang bersih? Buat apa Wipo Ocu memerlukan kapas? Tanya Nyiyoshi empak melengat Bersihkan matanya sahut Wichitu sambil menuding ke arah Tiden Matanya harus dibersihkan dengan menggunakan kapas baru dapat bersih dari kapur Nyiyoshi empak lalu memerintahkan anak buahnya untuk pergi mengambil kapas Kemudian dengan rasa girang ujarnya Jika dilihat keadaan ini penglihatan dari Tikiau tawakan dapat pulih kembali seperti sedia kala Benar Sahut Wichitu mengangguk Kapur memang barang yang paling mudah melukai mata Tetapi kalau dapat cepat dua dibersihkan dengan air maka hal itu tidak lagi terlalu bahaya Lenghu Ih selamanya menyebut dirinya sebagai iblis nomor satu di dalam bulim dan selamanya bersikap amat sombong sekali Tidak disangka di dalam sakunya dia pun memiliki benda yang amat rendah seperti ini Mungkin benda ini sudah dipersiapkan untuk menghadapi kita berdua Dia sebenarnya adalah orang dari kalangan Hektu sudah tentu berbuat apapun dia tidak takut Sewaktu berbicara sampai disana tampaklah Nyiyoshi Ih dengan membawa nampan makanan yang lezat sudah berjalan masuk ke dalam Baru saja makanan itu diletakkan di meja orang yang diperintahkan untuk membawa kapas pun sudah tiba Mau cuci metu dulu atau makan dulu tanya Nyiyo Sempak kemudian Cuci metu dulu sahut wici itu Dia mengambil sebuah bangku dan membiarkan kepala dari tiden menjulur keluar dari dalam pembaringan dan bersandar di atas bangku tersebut Setelah itu dia mengambil kapas dibasahi dulu dengan air dingin kemudian baru mulai membuka metu dari tiden dan membersihkan kapur yang masih tertinggal di dalam kelopak matanya itu Sesudah dicuci beberapa kali akhirnya rasa sakit yang dideritati dan pun jauh berkurang Sedangkan penglihatannya sudah pulih delapan bagian Sekarang bagaimana rasanya tanya wici itu Sudah hampir pulih seluruhnya cuma saja masih merasa sedikit sakit Soal ini tidak bisa terhindar lagi tetapi setelah lewat satu dua hari tentu akan sembuh kembali seperti sedia kala Sekarang kau duduklah dan bersantap Tidak cegah Nyo sempak dengan cepat Tangan kanan dari Tiki Yau Tau masih belum sembuh biarlah dia tetap berbaring lola akan suruh putraku membantu dia Dengan cepat dia menekan badan tiden untuk berbaring kembali Setelah itu kepada putranya Nyo si ih perintahnya Si ih, coba kau bantulah Tiki Yau Tau untuk menyiapkan makanan itu kepadanya Tidak perlu begitu Boampua bisa makan dengan menggunakan tangan kiri Seru Tiden menampik Tetapi walaupun dia sudah berbicara secara bagaimanapun dia orang tua tidak memperkenankan juga dia makan sendiri Tiden tidak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa sahutnya kemudian Kalau begitu silahkan Nyo locian pwe pergi bersantap Cuma dikarenakan sedikit luka dari Boampua membuat Lociampua pun harus bingung benar Dua membuat Boampua merasa tidak tenang Baiklah ujar Nyo sempak kemudian dan menoleh ke arah wici itu Mari kita pergi makan dulu, nanti kita datang lagi Setelah dua orang tua itu pergi Nyo si ih mulai membantu Tiden menyuapinya Dia orang sampai waktu ini masih tidak tahu bagaimana Tiden terkena sambitan kapur oleh pihak lawan Serta bagaimana kesudahan pertempuran melawan Leng hu ih Tidak tertahan lantas tanyanya Tiheng siapa yang sudah melukai matamu itu Leng hu ih? Oh oh ka sudah bergebrak dengan si iblis bungkuk Leng hu ih tanya Nyo si ih terkejut Benar, lalu bagaimana kesudahannya sembari menyuapi makan Tiden segera menceritakan bagaimana dia sudah mengalahkan diri iblis bungkuk itu Ketika Nyo si ih mendengar dia orang sudah berhasil membinasakan diri iblis bungkuk Leng hu ih Tidak terasa lagi sepasang matanya sudah terpentang lebar dua Dengan wajah kurang percaya tanyanya dengan terkejut Sungguh kau kau bisa menangkan si iblis bungkuk Leng hu si an? Tiden cuma tersenyum saja tidak menjawab Malam ini dengan alasan hendak menjaga Tiden Wichitu tidur satu kamar dengan diri Tiden Nyo sempak menemani mereka berdua sampai tengah malam baru pamit untuk pulang ke kamarnya Setelah melihat bayangan punggungnya lenyap dari balik pintu Tiden baru menoleh ke arah Wichitu dan tersenyum pahit Siasat kita aku rasa sukar untuk dijalankan lagi ujarnya dengan suara yang rendah Gau punya rencana berbuat bagaimana? Loh sendiri juga tidak mengetahui care untuk menghadapi perubahan ini Sahut Wichitu kemudian dengan wajah serius setelah termenung berpikir beberapa saat lamanya Ini hari kita harus membantu Nyo Lociampu melenyapkan si iblis bungkuk Leng hu ih Walaupun urusan terjadi di luar dugaan tetapi boleh dikata perjalanan kita tidak sia-sia Bila mana kita tidak pergi ke perkampungan Tiat Kiam San Chung terlebih dulu Bagaimana bisa tahu kalau Nyo Lociampu juga mengundang Chuo It Sian untuk memerbantuan? Benar Sahut Wichitu sambil mengangguk untung sekali Nyo Chung Chu berkata Kalau paling cepat Chuo It Sian baru sampai di sini 20 hari kemudian Maka itu kita masih punya kesempatan untuk mengubah siasat Gak hu menduga apakah Chuo It Sian bisa menerima undangan dari Nyo Lociampu untuk datang ke perkampungan Tiat Kiam San Chung Delapan bagian dia bisa dating Tetapi ada kemungkinan juga dia tidak berani datang Karena dia sudah membinasakan anak murid dari Nyo Lociampu Si Elang Sakti Chuo Chi Beng Sewaktu putra dari Nyo Lociampu sampai di rumahnya Dan menjelaskan maksud hatinya untuk memohon bantuannya Membasmi si iblis bungkuk Leng hu ih Mungkin dia sudah menaruh curiga kalau rahasia Di mana dia sudah membunuh mati si Elang Sakti Chuo Chi Beng Telah diketahui oleh dia orang tua Sehingga dengan demikian dia sudah menaruh salah anggapan bahwa undangannya untuk mengunjungi perkampungan Tiat Kiam San Chung Hanyalah satu siasat balaka Sudah tentu dia bisa berpikir sampai ke sana Tetapi Lohu percaya dia bisa datang karena dia pun menduga Kalau pembunuhan yang dilakukan di tengah malam buta itu tidak bakal bisa diketahui oleh siapapun juga Maka itu Nyo Chung Chu tidak mungkin bisa mengetahui kalau Chuo Chi Beng mati di tangannya Bahkan bila mana dia tidak datang maka hal ini semakin bisa diperlihatkan kecurigaan yang lebih besar Dia berhenti sebentar untuk kemudian katanya lagi Sudah tentu ji kalau dia tidak datang kita bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana Bila mana dia sudah datang apakah Gak Ho merasa dia dapat membawa pedang biat hun kiamnya Tanya Tidain Sukar untuk dibiarakan Dia ada kemungkinan membawa serta pedang tersebut Ada kemungkinan juga tidak membawa pedang itu Koma Apa maksud perkataanmu itu? Untuk menutupi rahasia patahnya pedang pendek itu Ada kemungkinan dia bisa membawa serta pedang pendek biat hun kiam itu untuk sengaja diperlihatkan kepada Nyo Chung Chu Sehingga dengan demikian bisa ada orang yang membuktik sen kalau pedang pendek biat hun kiam itu belum pernah terputus Oh oh titik sekarang boampu paham sudah Tiba-tiba potong Tidain sambil tertawa Kau sudah memahami apa tanya wichitu melengat Dahulu dia pernah menggunakan pedang pendek biat hun kiam itu untuk melakukan satu perbuatan yang merugikan masyarakat Akhirnya pedang pendek itu patah jadi dua dan secara tidak sengaja Sudah didapatkan oleh Gakou sehingga menangkap pangkal peristiwa inu Bukan begitu ujar Tidain sambil tertawa Benar sahut wichitu kemudian sambil mengangguk sesudah berpikir sebentar Sekarang kau adalah menantuku Maka aku sudah menaruh kepercayaan kepadamu Peristiwa yang terjadi memang seperti apa yang kau duga Dia memang pernah menggunakan pedang ini untuk melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain Peristiwa apa? Dengan perlahan-lahan wichitu menghela nafas panjang Orang itu sebetulnya tidak jelek ujarnya Pada masa yang lalu Setelah lulus ujian dia lantas diangkat sebagai pembesar negeri dan memangku jabatan di satu kota Tetapi dia orang bersifat jujur dan suka menegakkan keadilan Bahkan paling tidak suka melihat care bekerja dari pembesar lainnya Akhirnya karena tidak betah dia meletakkan jabatan dan kembali ke desa Beberapa tahun kemudian dia mulai berkelana di dalam bulim dikarenakan Semasa kecilnya dia pernah memperoleh pelajaran ilmu silat dari seorang manusia aneh di dalam bulim Maka tidak sampai satu tahun dia mengembara namanya sudah terkenal sekali di seluruh sungai telaga Bahkan di dalam beberapa tahun itu pun dia sering melakukan pekerjaan baik Maka orang dua sudah menganggap dia sebagai seorang pendekar yang patut dihormati Hei, siapa tahu setelah tiba di masa tuanya ternyata perbuatannya malah tidak keruan dan sudah melakukan satu perbuatan yang sangat tercelah sekali Dia berhenti sebentar untuk tukar napas kemudian sambil tertawa dingin sambungnya Urusan sudah begini, pada suatu tengah malam empat tahun yang lalu Dikarenakan Lohu ada urusan hendak pergi menyambangi Yuan ke Antaisu itu Chiang Bunjin dari Siau Limpe di tengah perjalanan melewati sebuah dusun di dekat kota Tiong Chingau Yaitu dusun Sakpeng, mendadak dari sebuah rumah petani Berkumandang datang suara jeritan ngeri dari seorang perempuyan Lohu dengan cepat mengejar ke sana begitu masuk ke dalam pintu Satu pemandangan yang amat memalukan dan mengerikan terpampang di hadapan mata Di dalam rumah itu menggeletaklah sepasang suami istri Yang lelaki sudah tertotok jalan darah kematiannya sehingga binasa di atas lantai Yauk perempuan telanjang bulat menggeletak di atas pembaringan Jelas sekali bagian bawah badannya sudah mengalami perkosaan yang ganas Pada dadanya masih mengalir keluar darah segar dengan amat derasnya Sedang di samping badannya menggeletaklah potongan pedang pendek tersebut Jika ditinjau dari keadaan itu jelas perempuan tersebut sudah diperkosa dulu Kemudian baru dibunuh dan alat untuk melakukan pembunuhan itu bukan lain adalah pedang pendek tersebut Entah secara bagaimana pedang pendek yang digunakan untuk menusuk dada perempuan itu bisa putus Sedangkan pembunuhnya mungkin karena keadaannya amat gugup Ternyata potongan pedang itu pun sudah lupa untuk memungutnya kembali Ketika mendengar kisah tersebut sampai di sana Tiden segera mengerti Bangsat tukang perkosa itu bukan lain adalah si pembesar kota Chowitsyan Tidak terasa lagi hawa amarah sudah membara di dalam dadanya HMM, sungguh ganas perbuatannya makinya dengan gusar Sekali lagi Wichitu menghela nafas panjang Sambungnya lagi ketika Lohu melangkah masuk ke dalam kamarnya perempuan Tersebut masih belum putus nyawa Begitu bertemu dengan Lohu dengan kata-kata terputus Dia cuma mengucapkan Chowitsyan Tiga kata saja setelah itu nafasnya putus dan menemui ajalnya Dia mempunyai banyak uang Untuk men perempuan masih mempunyai care yang amat banyak sekali Tidak aku sangka ternyata dia masih menggunakan juga care yang demikian kejamnya HMM, patut dibunuh Wichitu tersenyum Manusia adekalanya memang sangat menggelikan ujarnya lagi dengan perlahan Terang-terangan di dalam hati mempunyai sifat suka men perempuan Tetapi di hadapan orang lain sengaja memperlihatkan sikap yang keren dan berwibawa di wajahnya Memperlihatkan sikapnya yang sok suci Karena itu untuk melampiaskan napsu binatangnya terpaksa dia melakukan pekerjaan mencuri Demikian pula dengan keadaan dari Chowitsyan Terang-terangan dia kepingin sekali men perempuan Tetapi tidak berani memperlihatkan keinginannya itu secara terbuka di dalam keadaan yang kebelet pikiran Serta kesadarannya jadi terganggu Kesadarannya jadi kalut sehingga tanpa memikirkan akibatnya dia sudah melakukan pekerjaan yang amat rendah dan memalukan itu Tetapi jikalau ditingjau kekayaan yang berlimpah-limpah untuk mencari perempuan atau gundik Bukanlah satu soal yang amat sulit Di dalam rumahnya dia menyembunyikan perempuan Ada siapa yang bakal tahu ujar Tiden sambil tertawa Dengan usianya yang sudah lanjut boleh dikata sudah patut menjadi kakeknya orang lain Bagaimanapun dia harus memperlihatkan juga kewibawaannya Apalagi ada beberapa patah kata entah kau pernah dengar orang berkata atau tidak Perkataan apa tanya Tiden cepat Daripada istri lebih baik gundik, daripada gundik lebih baik budak perempuan, daripada budak perempuan lebih baik memperkosa HMMM, sungguh mirip tulang kereseru Tiden sambil tertawa pahit Mendadak wichitu mendehem perlahan, senyuman yang menghiasi bibirnya pun Telah lenyap Pokoknya ujarnya lagi dengan serius Perbuatan dari cuwitsian memperkosa perempuan itu bukan dikarenakan godaan hatinya Saja sebab yang penting adalah dikarenakan perempuan itu mempunyai wajah yang amat cantik Serta bentuk badan yang montok dan menggiurkan Ah 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 ah, perempuan ini sangat cantik Tanya Tiden tertegun Benar, sahut wichitu mengangguk Boleh dikata saking Cantiknya sukar untuk dibandingkan Apalagi sepasang matanya yang hitam dan besar itu membuat setiap orang yang melihatnya pasti akan terpikat Sudah tentu cuwitsian terpikat hatinya oleh kecantikan wajah perempuan itu sewaktu menarik hasil panannya sehingga saking tidak tahannya dia sudah melakukan perbuatan tersebut Lalu apakah suami dari perempuan itu adalah anak buah dari cuwitsian tanya Tiden keheranan Tidak salah, kalau tidak bagaimana perempuan itu bisa mengetahui kalau orang yang memperkosa kemudian membunuhnya adalah hasil perbuatan dari cuwitsian Dia berhenti sebentar untuk tukar napas kemudian sambungnya lagi Berbicara selanjutnya, sewaktu Lohu melihat perempuan itu telah mati untuk menghindarkan diri dari kesalahpahaman dari orang-orang kampung Maka Lohu segera pungut kembali potongan pedang itu dan meninggalkan dusun itu kembali ke kota Tiong Chinghu Sewaktu Lohu sampai di rumahnya waktu itu dia masih belum tidur Ketika Lohu munculkan dirinya dan bertemu dengan dia kemudian memperlihatkan pula potongan pedang itu Dia segera jadi ketakutan bahkan secara tiba-tiba sudah berlutut di hadapan Lohu untuk minta diampuni dosanya Dengan memandang jasa yang pernah diperbuat sewaktu berkelana di dalam bulim dia berjanji 4 tahun Kemudian dia akan bunuh diri di hadapan Lohu untuk menebus dosanya Kenapa dia mengajukan permintaan itu? Dia bilang dia masih ada perintah dari suhunya yang masih belum diselesaikan Menurut perkataannya sesaat suhunya menemui ajalnya Dia minta dia orang bantu mencarikan keturunan dari seorang tuan penolongnya Kemudian mewariskan seluruh kepandayan silat itu kepada putra atau cucu dari orang itu Dan selama ini dia masih belum menjalankan tugasnya itu Karenanya dia berharap sebelum meninggalkan dunia ini dia ingin menyelesaikan dulu perintah dari suhunya ini Perkataannya ini apa sungguh-sungguh? Waktu itu wajahnya dipenuhi dengan air mece bahkan sudah mengangkat sumpah Lohu segera mempercayainya dan mengizinkan dia hidup 4 tahun lagi Saat itu peduli dia sudah berhasil menemukan keturunan dari tuan penolongnya itu Atau tidak dia diharuskan bunuh diri untuk menebus dosa tersebut Lalu apakah Gakau tidak pernah memikirkan bila mana sampai waktunya dia mungkiri sumpahnya Dan tidak mau membunuh diri untuk menebus dosanya itu? Lohu pernah memberitahu kepada Nih dengan jelas bila mana sampai waktunya dia tidak mau bunuh diri untuk menebus dosa tersebut Maka pada pertemuan puncak di Gunung Hoasan tahun besok dihadapan orang banyak Lohu akan membongkar rahasianya ini Dan potongan pedang itu sebagai barang buktinya sambung tidak lebih lanjut Benar sahut Wicitu membenarkan Selama 3 tahun ini secara diam-diam beberapa kali Lohu memeriksa gerak-geriknya Aku menemukan dia agaknya memang benar sedang mencari keturunan tuan penolongnya sesuai dengan pesan terakhir suhunya Tetapi waktu hari itu Lohu mendengar pengakuan dari Hupo Ocu yang berlutut sambil menjelaskan maksudnya mengadakan jual-beli dengan cuo Nitsian Lohu baru merasa aku orang sudah tertipu, kiranya dia sengaja ulur waktu Sebenarnya sedang berusaha untuk mencuri kembali potongan pedang itu untuk melenyapkan bukti Setelah Hupo Ocu bunuh diri seharusnya Gakau lantas mengumumkan kejahatannya Waktu itu dikarenakan sedang mempersiskan perjanjian dengan si anjing langit Rase Bumi Lohu Tidak ada waktu untuk mengumumkan kejahatannya di hadapan umum Tetapi menanti setelah aku berhasil menghancurkan istana Tiantekong Dia sudah berhasil menawan Ihkun, Cha Chai Hiong serta Pau Kia Yan tiga orang Sewaktu dia orang sesudah memperkosa lalu membunuh perempuan itu, potongan pedang yang lain masih tertinggal di dalam badan perempuan itu Akhirnya bagaimana dia bisa mengambil kembali potongan pedang yang masih tertinggal itu tanya Tiden lagi Hari itu setelah Lohu perintah kau pergi ke Gunung Cunsan untuk mencuri kembali potongan pedang tersebut Lohu segera berangkat menuju ke Dusun Sempeng untuk mengadakan penyelidikan Saat itulah Lohu baru tahu pada malam setelah perempuan itu diperkosa Kemudian dibunuh dan tepatnya setelah Lohu meninggalkan diri Chui Hsian Dia segera kembali lagi ke perkampungan Sempeng untuk mengambil keluar potongan pedang yang masih tertinggal di badan perempuan itu Kemudian minjam kesempatan sebelum terang tanah dia sudah bakar habis rumah petani itu Karenanya sewaktu Lohu mengadakan penyelidikan di Dusun Sempeng Orang dua Dusun di sekeliling tempat itu semuanya bilang sepasang suami istri itu menemui ajalnya Karena rumah yang mereka diami sudah terbakar Mereka sama sekali tidak tahu kalau mereka sudah mati terlebih dahulu di tangan Chui Hsian Ditinjau dari hal ini saja jelas sekali sejak semula dia sudah punya rencana untuk merebut kembali potongan pedang itu dari tangan Lohu dan hendak mencuci bersih dosanya Peristiwa ini sekalipun Gak Ho tidak dapat segera mengumumkan di hadapan Bulim Seharusnya boleh juga diberitahukan kepada para jago yang ada di dalam benteng Ujarti dan kemudian Kenapa Gak Ho selalu tidak mau berkata? Sesudah potongan pedang itu berhasil dia orang dapatkan kembali Lohu sendiri pun tidak mempunyai bukti lagi Untuk membuktikan dosanya secara terbuka berarti juga sudah membuka kedoknya yang sebenarnya dia mempunyai pengaruh dan harta yang cukup banyak Dan dapat menggunakan uangnya untuk membeli kekuatan dari luar untuk melawan benteng kita Maka itu Lohu harus berpikir sebelum membeber dosa di hadapan umum Tetapi pedang pendek itu sudah disambung seperti sedia kala Sekalipun kita rebut kembali apakah bisa digunakan sebagai bukti atas kejahatannya? Dapat Bagaimana bisa jadi tanya Tiden tidak paham? Pedang pendek itu adalah hadiah dari Nyo Sempak kepadanya di kemudian hari setelah ada di tangan kita Sekalipun dia mau memberi penjelasan juga tidak bakal jadi terang Apalagi adakah sebagai yang dengan metu kepala sendiri melihat dia membinasakan Cukyam Lojien Serta si Elang Sakti Chow Chibeng lain kali di hadapan para jago dalam bulim kau bisa menunjukkan pula tempat Dimana Cukyam Lojien serta si Elang Sakti Chow Chibeng dikubur Tiden segera mengangguk membenarkan Tadi Gak Kau bilang kalau memangnya dia menerima undangan tersebut datang ke perkampungan Tiat Kiam Sancung ada kemungkinan pedang pendek biat Hun Kiam itu dibawa Serta kemudian sengaja diperlihatkan pada Nyo Lo Chiampu Sehingga dengan demikian ada orang yang membuktikan kalau pedang pendek itu belum pernah patah Tidak menanti dia meneruskan perkataannya which itu sudah menyambung Sebaliknya alasannya tidak dibawa serta kemungkinan sekali dia takut hilang Kalau begitu sekarang kita pura-pura mengatakan dia datang dengan membawa pedang pendek itu Kita harus carikan satu akal untuk mendapatkan pedang tersebut Kau punya pendapat apa? Sebenarnya maksud kita datang kemari adalah hendak melihat wajah serta perawakan dari Nyo Lo Chiampu Kemudian oleh Gak Hu atau Bo Am Pu yang menyamar sebagai Nyo Lo Chiampu Pergi ke kota Tiong Ching Hu untuk memeriksa pedang itu Kemudian menukar pedang yang asli dengan yang palsu Kini kalau memangnya Chuo It Sian akan datang di perkampungan Tiat Kiam Sancung Bagaimana kalau kita jelaskan seluruh persoalan itu kepada dia Orang tua kemudian minta dia menanyakan pedang biat Hun Kiam itu sesudah dia tiba di dalam perkampungan Bila mana Chuo It Sian membawa serta pedang pendek biat Hun Kiam itu Maka dia akan mengambil keluar untuk diperlihatkan kepada Nyo Lo Chiampu Saat itulah kita dengan menurut rencana yang semula turun tangan Dan biarlah Nyo Lo Chiampu yang menukar pedang yang asli itu dengan yang palsu Bila mana siasat ini diketahui oleh nyatanya Wichitsu setelah termenung berpikir sebentar Tiden segera tersenyum manis Sampai jumpa di video selanjutnya